Grok, sebuah chatbot AI di platform sosial media Twitter atau X, baru-baru ini menyoroti bagaimana XRP telah berperforma secara historis setelah setiap dari tiga halving Bitcoin terakhir. Halving Bitcoin, peristiwa penting dalam komunitas kripto, baru-baru ini terjadi. Peristiwa ini mengurangi imbalan yang diterima penambang untuk memvalidasi transaksi di jaringan Bitcoin, memengaruhi seluruh pasar kripto. Digital Asset Investor atau DAI, tokoh terkemuka dalam komunitas XRP, menggunakan Grok AI untuk menganalisis kinerja XRP setelah halving Bitcoin sebelumnya. XRP mengalami tiga halving sebelum yang terbaru pada Mei 2022, yang terjadi pada tahun 2012, 2016, dan 2020. Setelah halving kedua, XRP mengalami kenaikan yang cukup moderat dalam berbagai periode waktu. Namun, harganya kemudian mengalami retraksi yang signifikan setelah setahun. Setelah halving ketiga pada tahun 2020, harga XRP melonjak secara dramatis seiring waktu, mencapai $1,25 setahun kemudian. DAI menekankan periode 120 hari pasca halving sebagai yang paling menjanjikan untuk tindakan harga XRP. Mengingat perkembangan terbaru seperti penyelesaian potensial dalam gugatan SEC versus Ripple dan peluncuran stablecoin Ripple, kinerja XRP di masa depan bisa lebih positif. Mempertimbangkan tren historis dan perkembangan terbaru, analis mengantisipasi pergerakan harga yang signifikan untuk XRP dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun perkiraan konservatif menunjukkan peningkatan ringan menjadi $0,6233, skenario bulis memproyeksikan harga melampaui $1, bahkan mencapai sekitar $27 atau bahkan $5,2 berdasarkan kinerja masa lalu. Sebagai kesimpulan, kinerja XRP setelah peristiwa halving Bitcoin menampilkan volatilitas dan potensi keuntungan yang substansial. Sementara kita menunggu hasil dari perkembangan terbaru, termasuk kejelasan regulasi dan peluncuran produk baru, lintasan harga XRP tetap tidak pasti namun penuh antisipasi. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!